Samsung resmi meluncurkan smartphone lipat Samsung W23 5G dan Samsung W23 Flip di Cina yang merupakan kembaran dari duo smartphone lipat Samsung Galaxy Z Fold 4 dan Galaxy Z Flip 4 versi global. Bedanya, Samsung W23 5G dan W23 Flip menawarkan desain yang lebih mewah dan harga yang lebih mahal. Engsel dan sisi-sisi bodi kedua smartphone itu dilapisi dengan emas dan struktur engselnya jauh lebih tipis dan lebih fleksibel. Bagian belakang Samsung W23 series juga memiliki logo Heart to the World yang ditulis dalam aksara Cina. Soal harga, Samsung W23 5G dibanderol 15.999 yuan atau setara 34,1 juta rupiah. Sedangkan Samsung W23 Flip dijual seharga 9.999 yuan atau setara 21,3 juta rupiah. Pada tahun 2009 lalu, Google mengalami peretasan terparah yang pernah terjadi di perusahaan raksasa internet itu. Kasus tersebut lantas mengubah cara Google untuk meningkatkan keamanan mereka. Sejak saat itu, Google menambah sejumlah divisi, pola kerja, hingga regulasi baru terkait keamanan cyber. Kisah peretasan terbesar Google ini kemudian diangkat dalam serial dokumenter berjudul Hacking Google. Film ini sudah tayang di YouTube dan memiliki 6 episode yang masing-masing berdurasi 15 sampai 19 menit. Di setiap episode, sejumlah karyawan dari berbagai divisi juga diwawancarai untuk menceritakan bagaimana tindakan, respons, tanggapan, dan pola kerja yang dilakukan untuk menjaga keamanan cyber dan data pengguna. Serial dokumenter itu juga menggambarkan betapa rumitnya proses pembangunan keamanan cyber Google yang membutuhkan banyak waktu dan melibatkan banyak orang. Grab dikabarkan bakal menutup layanan Grab Kitchen pada Desember mendatang. Layanan Cloud Kitchen ini sendiri pertama kali hadir di tanah air pada 2018 lalu. Menurut laporan Bill Street Asia, Grab Kitchen akan ditutup pada 19 Desember 2022. Grab pun sudah mengonfirmasi terkait penutupan salah satu layanannya tersebut. Menurut pihak Grab, penyetopan layanan Grab Kitchen ini adalah salah satu kebijakan sulit yang harus diambil perusahaan demi memastikan kelanjutan layanan Grab lainnya. Penutupan Grab Kitchen pun berdampak pada belasan pegawai Grab. Penutupan ini juga berdampak pada merchant di 40 wilayah operasi Grab Kitchen. Pihak Grab sendiri akan memberikan kompensasi baik untuk pegawai maupun merchant yang terdampak dari penutupan layanan Grab Kitchen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!